Nassan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya, Alfian, di channel youtube Pemuda Keo. Sebelumnya, selamat berpuasa bagi teman-teman Pemuda Keo yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini membawa transformasi spiritual kepada diri kita. Baik, kali ini kita kembali lagi ke kamar apartemen saya. Saya syuting di dalam kamar karena di luar sedang hujat. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang baru, yaitu alumni Keo University. Penting bagi kita untuk belajar dari generasi-generasi pendahulu kita. Dalam bahasa Jepang ada istilah senpai. Ya, bagi saya ada banyak inspirasi yang bisa saya dapatkan, plus pelajaran yang bisa saya petik dari senpai-senpai saya di Keo. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas beberapa alumni Keo yang merupakan senpai saya. Dan jika teman-teman berencana kuliah di Keo, mereka juga akan menjadi senpai bagi teman-teman. Ya, video tentang alumni Keo ini akan kita buat beberapa part, beberapa bagian. Jadi di part 1 ini, bagian pertama ini, kita akan membahas beberapa alumni. Dan di part-part berikutnya, video-video berikutnya, kita akan bahas alumni-alumni yang lain. Oke, mari kita mulai dari berita terkini. Astronaut Akiko Hoside akan segera meluncur ke luar angkasa dan bertekad untuk melaksanakan tugasnya sebagai komandor atau komandan Ekspedisi 66 dengan sebaik mungkin. Ya, Hoside senpai dan rekan-rekan steamnya di Ekspedisi 65 dijadwalkan untuk meluncur pada tanggal 22 April 2021 ini, jadi beberapa hari lagi, dalam penerbangan SpaceX Crew-2 dengan wahana, yaitu wahana SpaceX Dragon-2. Ya, setelah Ekspedisi 65 ini berakhir, Hoside senpai akan transport ke Ekspedisi 66 dan menjadi komandan dari Ekspedisi 66 tersebut. Ya, Hoside senpai akan menjadi orang Jepang kedua yang mengomandani International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Oke, berikut adalah profil Hoside senpai. Nama lengkap, Akihiko Hoside. Dan ini adalah karakter Cinanya. Saya pikir ada sesuatu yang menarik kalau kita lihat kanji untuk nama keluarganya. Ya, apakah mungkin ada hubungan antara karir atau pekerjaan Hoside senpai dengan nama keluarganya? Hosi itu artinya bintang kan? Kemudian De itu dari kata Dedu yang berarti keluar atau muncul ke permukaan. Jadi, apakah artinya Hoside itu adalah manusia yang keluar dalam hal ini pergi ke luar angkasa dan menuju bintang? Hoside Hosinideru? Ya, mungkin saja. Anyway, ya Hoside senpai lahir pada 1968 di Tokyo. Pada tahun 1987, Hoside senpai lulus dari UWC atau United World College Southeast Asia. Sebuah sekolah internasional di Singapura. Ya, teman-teman saya di kampus juga banyak yang lulusan sekolah ini. Hoside senpai mendapatkan diploma IB dari sekolah tersebut. IB International Biklorite. Lalu, selalu dari UWC, Hoside senpai masuk keyo University, Faculty of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering. Ya, semasa di keyo, Hoside senpai aktif dalam kegiatan rugby, olahraga rugby. Saya pikir kegiatan olahraga seperti ini sangat bermanfaat bagi calon astronot, karena profesi astronot selain membutuhkan keterampilan sains, juga membutuhkan kekuatan fisik. Dan untuk bagian sainsnya, Hoside senpai mengatakan bahwa ilmu Mechanical Engineering, teknik mesin, dan Fluid Mechanics, Mechanical Fluida, telah menjadi tulang punggungnya dalam memahami sistem stasiun Antaniksa. Setelah lulus dari keyo di tahun 1992, Hoside senpai melanjutkan pendidikan ke Kulin College of Engineering, University of Austin di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1997, Hoside senpai lulus dan mendapatkan gelang Master of Science in Aerospace Engineering. Woo, Aerospace Engineering. Kemudian, Hoside senpai pertama kali bergabung dengan Nasda pada 1992, jadi itu adalah sebelum ia memulai pendidikan di University of Austin, dan setelah ia lulus dari keyo. Badan Antaniksa Nasional Jepang itu Jaksa ya, G-A-X-A. Sebelum Jaksa ini dibentuk, ada yang namanya Nasda, lalu kemudian Nasda dan ada dua organisasi lain digabung, jadi tiga organisasi ini digabung dan menjadi Jaksa. Ini pada tahun 2003. Kemudian pada 2008, Hoside senpai menjalankan misi pertamanya, yaitu STS-124. Peran Hoside senpai dalam misi ini adalah sebagai seorang mission specialist. Hoside senpai bertugas untuk memasang sebuah modul bernama Kibo. Dari namanya terdengar seperti nama Jepang ya. Jadi memang nama Jepang, karena modul ini memang dikembangkan oleh Jaksa, yang kita bahas tadi, dan merupakan modul tunggal terbesar dalam ISS sejauh ini. Kemudian pada 2012, Hoside senpai menjalankan misi keduanya, yaitu ekspedisi 32 dan ekspedisi 33. Tugas para kosmonot dan astronot, termasuk Hoside senpai ini ya, ya tugas para kosmonot dan astronot di dalam ekspedisi ini, meliputi pemasangan komponen baru ISS, perawatan komponen-komponen yang lama, dan tentu saja melanjutkan riset dari ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Salah satu eksperimen yang dilakukan adalah proyek riset dari Jaksa, tentang habitat akuatik. Eksperimen ini bertujuan untuk menginvestigasi pengadu microgravity, atau gravitasi mikro, terhadap kehidupan beberapa jenis ikan air tawar. Hmm, menarik ya. Dan foto ini adalah swafoto atau selfie yang diambil oleh Hoside senpai saat menjalankan misi ini. Kalau kita biasanya mengambil swafoto di bumi, para astronot, enaknya jadi astronot atau kosmonot, itu mereka bisa mengambil foto, swafoto termasuk, di luar angkasa. Dan pada swafoto Hoside senpai ini khususnya, ini keren banget nih, karena kita bisa melihat matahari di latar belakang dan pantulan bumi di kaca helm yang digunakan oleh Hoside senpai. Keren banget, bikin iri deh. Oke, lalu pada 2018, Hoside senpai terpilih untuk menjalankan ekspedisi 64 dan 65 yang dijadwalkan untuk dimulai pada 2020. Ya awalnya, aslinya jadwalnya itu untuk 2020, kemudian ada perubahan jadwal, ya mungkin juga karena pandemi ini. Jadinya Hoside senpai akan menjalankan ekspedisi 65-66 ini untuk bulan April 2021 ini. Ya, jadwalkan untuk mulai pada bulan April tahun ini. Ya, dan bagaimana kelanjutannya? Ya, mari kita tunggu saja kabar berikutnya. Sementara itu, kita lanjut ke senpai berikutnya, yaitu Airi Suzuki. Ya, Suzuki senpai adalah seorang penyanyi. Saat ini ia adalah penyanyi solo, dan sebelumnya ia adalah anggota dari idol group, Qt, yang tulisannya itu derajat celcius, tanda hubung, strip, U, T, E. Ya, mungkin teman-teman familiar dengan beberapa grup musik di dalam Halo Project, misalnya, Moring Musume dan Juice Juice. Nah, Qt ini juga adalah bagian dari Halo Project. Grup ini aktif dari tahun 2005 sampai 2017. Suzuki senpai lahir pada tahun 1994. Sejak kecil, senpai sudah suka menyanyi dan sudah mengambil kursus vokal sejak TK. Dan pada kelas 2 SD, Suzuki senpai sudah masuk Halo Project. Jadi, karir Suzuki senpai di Halo Project itu berlangsung selama sekitar 15 tahun. Jadi, mulai dari kelas 2 SD sampai kira-kira saat ia lulus dari Keo. Saya perang ini juga mengoleksi CD-CD lama musik Jepang. Ya, karena saya nggak terlalu, apa ya, bukan, saya nggak terlalu pakai music subscription service sih. Saya mungkin lebih prefer mengoleksi CD. Ya, dan ya, saya pernah menemukan itu, salah satu CD lama dari Qt. Sebentar. Oh, ini dia. Ya, kelihatan nggak? Ya, ini adalah CD yang sudah cukup lama deh. Karena kelihatan juga kan, mereka masih kelihatan seperti seperti anak-anak banget gitu. Ya, kira-kira mereka SMP lah ya. Saat mengeluarkan single ini. Ya, menurut saya, idol itu mirip atlet ya. Mereka mulai latihan saat masih sangat muda. Dan mereka bersinar saat masih muda. Sudah melalui sukses di masa muda. Jadi, tidak mulai latihan di usia belia, itu akan jadi sangat berat sekali rintangannya. Dan kalau zaman dulu, ada namanya ninja atau shinobi, ya ninja juga sudah mulai dilatih di usia belia. Kira-kira sebelum berusia 10 tahun. Supaya bisa jadi ninja yang handal. Jadi, orang-orang yang sudah memulai latihan di usia belia, umumnya memiliki keuntungan yang sangat besar. Oke, di Keo, Suzuki Senpai masukkan Kyojo Gagobu, Faculty of Environment and Information Studies. Satu fakultas dengan saya. Fakultas ini terletak di SFC. Saya pikir SFC adalah tempat kuliah yang cocok bagi orang-orang yang sibuk. Karena kampus ini fleksibel. Kuliah di Keo itu pada umumnya sudah fleksibel. Dan di SFC lebih fleksibel lagi. Kita mengambil kelas itu suka-suka kita. Kelas yang wajib diambil itu jumlahnya hanya sedikit. Bisa dihitung dengan jadi. Jadi, kebanyakan kelas yang kita ambil adalah kelas-kelas yang memang pilihan kita sendiri. Bagi orang-orang yang sibuk, tinggal ambil kelas-kelas yang jadwalnya sesuai dengan waktu luang mereka. Dan selain itu, SFC juga sangat interdisiplin. Kita bebas belajar dan meliset bidang apapun yang kita minati. Dan kita tidak harus membatasi bidang-bidang tersebut. Misalnya di SFC, Suzuki Senpai bisa mempelajari musik lebih jauh. Ada pula beberapa laboratorium di SFC yang berkaitan dengan musik. Dan mengenai graduation project, teman-teman yang kuliah di Indonesia mungkin menyebutnya skripsi. Suzuki Senpai membuat graduation project di bawah pembimbingan Kan Hiroshi Suzuki Sensei. Yang nama mereka sama-sama Suzuki. Laboratorium Suzuki Sensei ini adalah laboratorium tentang social innovation, inovasi sosial. Dan Suzuki Senpai, untuk graduation projectnya, ia membuat sebuah eksperimen dengan alat pengukur gelombang otak. Dia juga bilang eksperimennya ini ada kaitannya dengan kognitif sains, atau ilmu kognitif, dan juga berkaitan dengan musik. Kemudian Suzuki Senpai lulus pada tahun 2017. Ini dia foto wisudanya. Kalau di Indonesia, umumnya para wisudawan itu memakai toga. Di sini para wisudawan memakai jazz atau baju tradisional seperti kimono yang dikenakan oleh Suzuki Senpai ini. Pelajar internasional seperti kita juga boleh memakai busana tradisional kita, misalnya batik. Saya dulu waktu entrance ceremony, upacara penerimaan Maswa Badu. Saya dan beberapa teman dari Indonesia pakai batik. Yaitu di Keio ya. Di Keio kami boleh pakai pakaian tradisional dari negara masing-masing. Kalau di Uniflion di Jepang, saya belum tahu juga. Saya belum ngecek juga gimana. Ya, lalu ini foto lain dari wisudah Suzuki Senpai. Foto di depan patung pendidik Keio, Yukichi Fukuzawa Sensei. Ya, kadang-kadang disebut juga Sensei 10.000 Yen. Ya, foto ini diambil di kampus Hyoshi. Saya juga sudah membuat video Hyoshi Campus Tour dengan seorang teman kita, Daen Moon. Jadi silahkan ditonton. Dan patung Fukuzawa Sensei ini juga masuk di video saya ini. Oke, setelah lulus, Suzuki Senpai sempat mengunjungi kampus karena diundang sebagai bintang tamu di acara Akisai, Festival Musim Gugur. Akisai adalah salah satu dari enam festival tahunan yang ada di Keio. Festival ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa datang. Teman-teman juga silahkan datang kalau memang sedang berada di Tokyo atau sekitarnya. Ya, ada petunjukan kebang api juga. Saya rasa ini bagian yang paling populer dari festival ini di kalangan masyarakat. Ya, Suzuki Senpai diundang pada Akisai 2018, jadi satu tahun setelah ia lulus. Ya, waktu itu saya tidak sempat menonton acara talkshow-nya Suzuki Senpai karena itu hari Sabtu acaranya. Ya, Akisai waktu itu hari Sabtu. Di SFC itu memang tidak ada kelas di hari Sabtu. Sementara itu, saya waktu itu mengambil kelas di fakultas lain, di kampus lain. Ya, di Keio kita memang boleh mengambil kelas di fakultas lain. Ya, karena saya ada kelas di kampus lain. Jadi saat saya sudah selesai mengambil kelas itu dan datang dan tiba di SFC, acara talkshow-nya sudah selesai. Next, Yoshinori Muto Senpai. Teman-teman yang cewek, gimana nih? Gagah dan bekal disemaya. Anyway, Muto Senpai adalah seorang pemain sepak bola profesional. Muto Senpai kelahiran 1992. Sejak umur 4 tahun, Muto Senpai sudah berlatih sepak bola. Senpai main untuk tim FC Tokyo U15 Fukagawa dan FC Tokyo U18. Lalu SMA-nya adalah Keio Senior High School. Satu lokasi dengan kampus Hyoshi. Setelah tamat SMA, Muto Senpai mendapatkan tawaran kontra profesional dengan FC Tokyo. Namun, ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan akademik. Ia masuk Keio University Faculty of Economics. Jadi, ya. Ia benar-benar anak Keio. Kabarnya ayah dan kakeknya juga lulusan Keio. Jadi, benar-benar keluarga Keio. Meski masuk maaf. Ya. Meski masuk universitas, ia tetap melanjutkan aktivitas sepak bola. Ya, ia masuk tim sepak bola Keio. Dan di tahun pertamanya, ia mendapatkan gelar Shin Jin-O. Rookie of the Year. Ya, tadi juga sempat kita singgung ya. Pentingnya memulai latihan sejak belia. Terlebih di bidang olahraga. Ya. Para atlet bisa sukses di usia muda karena mereka sudah mulai latihan sejak masih sangat muda. Ya. Muto Senpai masuk Keio pada 2011. Pada 2014, Muto Senpai menandatangani kontrak profesional dengan FC Tokyo. Waktu itu, dia masih di Keio. Di Jepang, umum memang mahasiswa tahun ketiga dan keempat itu melakukan job hunting, mencari pekerjaan sambil menyelesaikan kuliah. Pekerjaan yang dimaksud di sini itu pekerjaan penuh waktu ya, bukan pekerjaan part-time. Jadi di Jepang, biasanya mahasiswa itu sudah diterima di perusahaan sebelum ia lulus kuliah. Jadi setelah lulus kuliah, ya tinggal langsung kerja di perusahaan itu. Nah, pada kasus Muto Senpai ini, Muto Senpai tidak melakukan job hunting ya. Justru tawaran pekerjaan lah yang datang kepada Muto Senpai. Jadi sebelum lulus dari Keio, Muto Senpai sudah bermain sepak bola secara profesional di FC Tokyo. Kemudian, Muto Senpai lulus pada 2015. Pada tahun yang sama, Muto Senpai bermain untuk tim nasional Jepang di ajang AFC Asian Cup. Lalu ia bergabung dengan klub asal Jerman, yaitu Mainz 05. Ini adalah klub di Liga, Bundesliga. Lalu pada tahun 2018, Muto Senpai kembali bertanding untuk tim nas Jepang, kali ini di Piala Dunia Rusia 2018. Setelah itu di tahun yang sama, Muto Senpai sempat transfer ke Newcastle United. Pada 2019, ia kembali bertanding di AFC Asian Cup. Dan pada 2020, ia dipinjam dari Newcastle United oleh sebuah klub asal Spanyol, yaitu Eibar. Hingga saat ini. Hai. Hai, Sugiwa Marie Yanaka Senpai. Ia adalah pemenang Miss Nippon 2011 dan kini tengah berkarir sebagai seorang Newcaster. Newcaster. Aduh, jadi haus nih. Ya, puasa dan apa ya, bicara di depan kamera selama beberapa menit, jadi agak keding. But anyway, oke. Yanaka Senpai lahir pada tahun 1990 dan ini adalah foto Yanaka Senpai dalam rubrik kampus idol di Jukushin.com sebuah kuran Masuwarikeo. Ya, dikarenakan pekerjaan ayahnya, semasa kecil Yanaka Senpai tinggal di luar negeri, 4 tahun di Singapura dan 4 tahun di Amerika Serikat. Salah satu kelebihan dari Yanaka Senpai yang ramai dibicarakan netizen adalah kemampuannya dalam berbahasa Inggris. bayangkan teman-teman, bayangkan, nilai Tufel ABT-nya itu 119. Tinggal satu poin lagi loh, akan jadi nilai yang sempurna, 120. Kemudian nilai Tufel, nilai Tufel-nya, itu nilai sempurna, 120 per 120. Wow, 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 wow. Dan ada juga netizen yang berkomentar, bahkan di antara Kikoku Shijo sekalipun. Kikoku Shijo itu sebutan untuk anak orang Jepang yang masa kecilnya dihabiskan di luar negeri sebelum kemudian kembali ke Jepang. Bahkan di antara Kikoku Shijo sekalipun, tidak banyak yang kemampuan bahasa Inggrisnya setinggi ini. Keren dah. Lalu semasa SMA, Yanaka Senpai juga ikut berbagai lomba bahasa Inggris di Jepang dan bahkan pernah menang di beberapa lomba tersebut sebagai juara umum dan runner-up. Mantap, mantap. Next, Yanaka Senpai masuk ke University Faculty of Law pada 2009. Ia bilang bahwa dari kecil ia ingin kuliah di tempat dan judusan yang sama dengan ayahnya, yang juga alumnus Keo. Ia bergabung dengan seminar atau laboratorium Setsu Kobayashi Sensei dan menulis skripsi di bawah bimbingan beliau. Kobayashi Sensei itu profesor di bidang hukum konstitusional yang riset beliau mencakup hukum konstitusional Jepang, hukum konstitusional Amerika Serikat dan kemudian juga hukum konstitusional komparatif. Sekarang beliau sudah jadi profesor emeritus. Lalu Yanaka Senpai lulus pada 2013. Di tahun 2011 Yanaka Senpai mengikuti ajang Miss Nippon artinya ia masih berstatus mahasiswi Keo saat mengikuti ajang tersebut. Ya ini adalah ajang Miss Nippon ke-43 ada 3169 orang yang mendaftar ke kontes ini dan kemudian 12 orang lolos sebagai finalis dan dari 12 orang tersebut Yanaka Senpai lah yang keluar sebagai pemenang. Saya pikir Yanaka Senpai adalah orang yang tekun dalam belajar dan kesuksesannya ini adalah buah dari ketekunannya. Ya saat memenangi Miss Nippon pun dia ingat sekolah setelah mendapatkan mahkota Miss Nippon dan diwawancarai oleh Amedia dia bercerita bahwa di Keo saat itu sedang ada minggu ujian jadi sebaiknya ia segera pulang dan kembali belajar. Luar biasa. saat ini Yanaka Senpai bekerja sebagai seorang pembawa acara berita yang menceritakan bahwa ia tergerak untuk menjadi seorang news presenter setelah pengalaman masa kecilnya pada tanggal 9 September 2001 Ya saat itu jadi serangan teroris di World Trade Center di Amerika Serikat dan Yanaka Senpai sedang tinggal di Amerika Serikat pada saat itu Ayah dari Yanaka Senpai hari itu sedang bekerja di sekitar gedung World Trade Center dan tentu dong Yanaka Senpai jadi khawatir dengan keselamatan ayahnya Satu-satunya cara pada saat itu untuk mengetahui keselamatan orang-orang di sekitar lokasi kejadian adalah dengan mendengarkan berita dan saat itulah Yanaka Senpai terinspirasi untuk menjadi seorang pembawa acara berita Yanaka Senpai pernah bekerja di beberapa stasiun televisi termasuk NHK tempat kerjanya saat ini saya setiap hari menonton NHK World saluran internasional NHK yang berbahasa Inggris kita bisa live streaming gratis di situs web NHK Yanaka Senpai membawakan acara Newsline In Depth dan Newsline Biz berita yang ia bawakan biasanya dari dunia bisnis jadi teman-teman yang berminat di dunia bisnis mungkin tertarik untuk mengikuti acara ini baik selanjutnya adalah alumnus terakhir yang kita bahas di video ini Jun Ichiro Koizumi mantan Perdana Menteri Jepang di antara semua alumnus yang kita bahas kali ini Koizumi Senpai adalah yang paling senior yang kelahiran 1942 dan ia adalah politisi generasi ketiga ayah dan kakeknya juga adalah politisi Koizumi Senpai menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2001 sampai 2006 saat itu Indonesia dipimpin oleh Gusdur Megawati dan Pak Susilo Babang Yudhoyono Koizumi Senpai mulai menjabat pada 21 April jadi saat itu Presiden kita masih Gusdur lalu pada bulan Juli Gusdur turun dan turun dari posisi ke Presidennya dan digantikan oleh Bu Mega yang memimpin sampai 2004 lalu mulai 2004 Indonesia dipimpin oleh Pak SBE Pak SBE pernah bertemu dengan Koizumi Senpai saat mengunjungi Jepang ini adalah screenshot dari video The Associated Press teman-teman bisa melihat video ini dari link yang saya sertakan di ceritaan kaki saat itu beliau berdua ini membahas tentang EPA Economic Apprentice Agreement kering-kering oke acara ini berlangsung pada kunjungan Pak SBE ke Jepang di tahun 2005 satu tahun setelahnya di 2006 Pak SBE kembali mengunjungi Jepang salah satu agenda pada saat itu adalah penyerahan gelar Dr. Honoris Causa dari KU University kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono oke mari kita kembali kepada Koizumi Senpai Koizumi Senpai kuliah di KU University Faculty of Economics dan lulus pada 1967 setelah lulus dari KU ia melanjutkan peridikan di London School of Economics Di Jepang ia dikenal sebagai politisi yang unik dan non-orthodox sudah kelihatan dari gaya rambutnya ya bukan gaya rambut yang kelimis seperti yang umum digunakan para politisi lalu Koizumi Senpai ini juga flamboyan mengemari Elvis Presley Koizumi Senpai dan Elvis Presley punya hari ulang tahun yang sama yaitu 8 Januari kemudian ia juga menyukai Kabugi salah satu seni kesenian tradisional Jepang dan Koizumi Senpai juga menjadi pengisi suara untuk Mega Monster Battle Ultra Galaxy ya ini adalah film Ultraman di film ini ia mengisi suara untuk Ultraman King wow oke berikut adalah ringkasan singkat perjalanan karir politik dari Koizumi Senpai pada 1972 ia mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang saya maksud di sini Dewan Perwakilan Rakyat Jepang lalu pada 1988 menjadi Menteri Kesehatan Tenaga Kerja dan Sosial untuk Kabinet Perdana Menteri Takishita pada 1989 kembali menjadi Menteri yang sama di Kabinet Perdana Menteri Uno 1992 menjadi Menteri Post dan Telekomunikasi untuk Kabinet Perdana Menteri Miyazawa 1995 ia gagal menjadi Presiden LDP 1996 kembali menjadi Menteri Kesehatan Tenaga Kerja dan Sosial untuk Kabinet Perdana Menteri Hashimoto 1998 kembali gagal menjadi Presiden LDP 2 kali gagal ya jadi Koizumi Senpai untuk menjadi Presiden LDP kemudian pada 2001 Koizumi Senpai akhirnya memenangkan kursi Presiden LDP dan menjadi Perdana Menteri Jepang pada 2003 kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang juga pada 2005 kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang pada 2006 ia turun sebagai Perdana Menteri lalu bagaimana kabar Koizumi Senpai sekarang Koizumi Senpai saat ini aktif mengadvokasikan pemberhentian energi nuklir uniknya dulu saat ia menjadi Perdana Menteri Jepang ia mendukung pengembangan energi nuklir kemudian ia bercerita bahwa setelah gempa bumi Tohoku yang menyebabkan bocornya reaktor nuklir di Fukushima tahun 2011 saat ia sudah turun dari Jabatan Perdana Menteri ia bercerita bahwa ia mengunjungi lokasi bencana dan menjadi sadar bahwa tenaga nuklir itu berbahaya oleh karena itu ia malu telah mempromosikan energi nuklir dan kini menyuarakan agar energi nuklir di Jepang dicabut ya sesuatu sebuah argumen yang berlawanan dengan pandangan dan sikap LDP saya disini sebisa mungkin mengambil posisi yang netral ada sebagian orang di Jepang yang setuju dengan penggunaan energi nuklir sementara itu kebanyakan orang lain di Jepang tidak setuju kalau teman-teman gimana pendapat teman-teman misalnya jika pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun di Indonesia apakah teman-teman pro atau kontra ya silahkan teman-teman memiliki pendapat masing-masing saya disini akan netral dalam mendengarkan pendapat teman-teman kalau Koizumi Senpai ia bilang ia mau menebus kesalahannya kesalahannya dulu dan mewujudkan zero nuclear power di Jepang ia mengutip perkataan dari Confucius kalau di Indonesia diumum dikenal sebagai Konghucu kebudayaan Jepang adalah salah satu kebudayaan yang mendapatkan pengaruh kuat dari Confucianisme ya jadi Koizumi Senpai mengatakan seperti yang diucapkan oleh Confucius jika seseorang tidak memperbaiki dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan itulah kesalahan yang sebenarnya baik penasaran itu dia 5 alumni Keo yang kita bahas di video kali ini kalau ada alumni Keo yang mau teman-teman request untuk kita bahas di video selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar dan kemudian ya sampai jumpa di video selanjutnya mata selamat menikmati